Berikut lima lokasi angker di Jawa Timur yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Alaspurwo yang berada di Banyuwangi Pantai Pelengkung berada di kawasan Taman Nasional Alaspurwo. Banyuwangi, sebuah wilayah yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Di sini terdapat Taman Nasional Alaspurwo yang merupakan sebuah hutan cagar alam yang berfungsi sebagai daerah hutan lindung untuk hewan dan tumbuhan di dalamnya. Selain sekarang sebagai hutan lindung, Alaspurwo sendiri memiliki kisah mistis bahwa tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya para J. In. Bahkan beberapa paranormal meyakini bahwa Alaspurwo terdapat kerajaan jin di dalamnya. Penduduk sekitar pun tak jarang yang melihat sosok penampakan mengerikan, seperti jin, kuntilanak dan genderuwo. 2. Rumah Hantu Darmo yang berada di Surabaya Ilustrasi Rumah Hantu Darmo Siapa yang tak kenal Rumah Hantu Darmo dari Surabaya? Rumah yang kini telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini jadi rumah hantu yang terkenal. Lokasinya berada di sekitar kawasan elit yaitu di Jalan Puncak Permai 2 No. 26, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah Hantu Darmo miliki kisah bahwa rumah ini adalah hasil dari pesugihan pemiliknya. Seperti halnya cerita pesugihan, tentu membutuhkan tumbal dan sesajen untuk menjaga kelancaran dan keam. Anan orang menganut pesugihan. Pemilik rumah ini sempat tak ingin memberikan tumbal dan sesajen lagi. Dikarenakan tak ingin memberikan tumbal lagi, pemilik dan penghuni rumah ini pun mencoba kabur melalui jalur laut dengan anggapan akan menghentikan kutukan. Namun yang terjadi adalah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Diketahui kedua penjaga rumah itu juga tewas terbunuh dan kasusnya tidak pernah terungkap. Kabarnya, kedua penjaga itu tewas karena mereka dijadikan sebagai pengganti tumbal yang belum dibayar. 3. Alas Lali Jiwo, Gunung Arjuna Alas Lali Jiwo, sumber Instagram, Gombe Salas. Lokasi ini bernama Alas Lali Jiwo yang berarti, hutan lupa diri, yang berada di wilayah Gunung Arjuna. Berada di lokasi sebuah gunung yang digunakan untuk wisata pendakian, tentu alas ini sangat familiar bagi para pen. Aki Gunung Kita sudah sering mendengar kabar tentang hilangnya pendaki di sebuah gunung dan bahkan cerita-cerita mistis ketika seseorang mendaki sebuah gunung. Alas Lali Jiwo ini pun punya kisah mistisnya tersendiri seperti para pendaki yang tersesat atau hanya berputar-putar di lokasi yang sama. 4. Alas Ketonggo yang berada di Ngawi Ilustrasi Alas Ketonggo Ngawi, sumber, Instagram, Yudail Hamve. Di Banyuwangi ada Alas Purwo, di Ngawi ada Alas Ketonggo atau yang kadang disebut dengan Alas Serigati. Alas Ketonggo diyakini sebagai petilasan Raja Brawijaya. Selain itu tempat ini juga menjadi tempat untuk sejumlah ritual. Berlokasi tidak jauh dari pusat kota Ngawi, Alas Ketonggo pada saat gelaran pemilu terkadang menjadi tempat untuk ritual para calon legislatif. Ritual tersebut dilakukan dengan cara mandi di aliran sungai yang berada di lokasi tersebut. 5. Wisata Rowo Bayu di Banyuwangi Wisata Rowo Bayu, sumber, boom.go.id Sebuah tempat petilasan dan tempat yang digunakan untuk ritual tentu menyimpan kisah magis tersendiri. Dimana dibuktikan oleh orang-orang yang tetap datang ke tempat tersebut untuk melakukan sebuah ritual. Tentunya sebagai tempat yang digunakan untuk ritual, tempat tersebut bukanlah tempat yang biasa. Kamu pun harus menjaga sikap dan hati-hati ketika berkunjung ke tempat tersebut. Seperti halnya saat berkunjung ke Rowo Bayu yang sekarang digunakan untuk wisata yang terletak di Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Tempat ini diakini masyarakat sebagai tempat favorit semedi Prabu Tawang Alun pada masa lalu. Rowo Bayu juga rat dengan nilai sejarah. Kini, selain sebagai destinasi wisata alam, tempat ini juga menjadi wisata spiritual. Tidak jarang pengunjung yang datang dengan melakukan spiritual di sekitar petilasan Prabu Tawang Alun. Demikianlah lokasi-lokasi yang angkar di Jawa Timur, masih punya nyalikah kalian ke sana.